Berapa harga? Harga berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan bagi kita semua rekan-rekan Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Harapan kami semoga semua kabarnya baik-baik Dan untuk yang nonton video di channelnya Capkabul ini Semoga rekan-rekan selalu dalam lindungan Allah SWT Tentunya diberikan rejeki yang halal Berkah, melimpah Dimudahkan dalam segala urusannya Dan yang pastinya untuk rekan-rekanku semua Selalu diberikan kesehatan Untuk hari ini yang cukup indah dan menyenangkan bagi kami rekan-rekan Dan harapan kami tentunya juga dirasakan oleh rekan-rekan yang nonton video ini semua Hari yang indah dan cukup menyenangkan Pada kesempatan kali ini kami mendapati beberapa ayam yang cukup terbilang cakep dan istimewa Menurut versi kami dan versi para penggemar serta penghobi ayam jenis sembangkoan Yang mana sekarang saya berada di kediaman Mbah Karto Singkat cerita beliau ini merupakan keturunan salah seorang warok ponorogo Yang hobi atau gemar pelihara ayam sejak tahun 1900 Bitung puluh limo Maksud kami 1975 Sosok Mbah Karto sudah 40 tahun lebih tinggal di kota Jago ini Yaitu kota Tulungagung, Jawa Timur Memang benar adanya pepatah mengatakan buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya Itu memang benar sekali ya rekan-rekan Sosok Mbah Karto yang mana ada kemiripan sikap Berilaku orang tua dengan anak-anak mereka Sosok Mbah Karto yang merupakan keturunan warok Yang mempunyai jiwa kesatria dan bijaksana Penuh pejangan Yang mampu memberikan energi positif ke kami untuk hari ini Namun untuk kali ini kami tidak akan membahas sosok Mbah Karto Tetapi kami akan tunjukkan ke rekan-rekan ternak Ayam Bangkoan Mbah Karto Keturunan Warok Ponorogo Belihara Ayam sejak tahun 1975 Untuk itu rekan-rekan ternak Tonton dan simak baik-baik video ini Sampai selesai Sampai selesai Siapa yang itu masih bisa pula? Sampai selesai Sampai anak yang Sampai teman Sampai Lalu Bangkoan Bangkoan style Bangkoan klasik Sampai 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 Jika sudah diásakan, masalah tanpa saya Tuak yang mampus許 kami Saya mendengar hidup berhak disini Aku tidak bertambah inggris Hanya jatuh empapan aku ya adol pitik nih di parahnya ada bulu wata sih enak ping limo ini aku ya ping-ping gue mau diketak ngono kok yombok malas langsung kena dirang tuh kok ngarep bisa matak numplak aku bisa dilok nih cuma kita sangnya nih kita cek saran ini uangnya aku neng warung waduh neng warungnya neng pasar aku dilok nih orang saran-renok waduh neng waduh neng waduh neng waduh neng waduh neng waduh neng dia mau kero selamat menikmati 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 Ayam yang mempunyai ules Widok Lobot Untuk lebih tepatnya kami katakan Tembus rekan-rekan Ayam yang mempunyai cengger telon Dengan kulit muka dan kulit bagian dada Ayam ini kelihatan merah merona Menandakan ayam ini cukup sehat dan lincah Ayam yang mempunyai bulu dasar hitam Untuk paruh berwarna kuning Sampai ujung kuku-kukunya Berwarna kuning cerah Sesuai dengan bulu rawis leher Serta punggungnya Ekor bercorah hitam sedikit menuki ke atas Ayam Widok Lobot ini menurut pemiliknya sendiri Yang tak lain adalah Mbah Karto Untuk ayam ini masih muda Usia ayam ini kurang lebih sekitar 9 bulan Dengan kondisi otot Serta tulangannya cukup mantap Dan luar biasa Sedangkan ukur ayam ini sendiri menurut kami Serta penggemar dan penggobi ayam Di seputaran tempat kami Tergolong ukur 3 sampai ukur 3 setengah rekan-rekan Itu pun masih dalam kondisi muda Dan bisa lebih maksimal lagi Di dalam pertumbuhannya Bisa sampai ukur 4 dan 4 setengah Ayam Widok Lobot yang muda Bermodal Berbakat Dan berkarakter Mantap sekali rekan-rekan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semi bulbi Semi bulbi mbak yang mana untuk kondisi ayam ini masih dalam proses pergantian bulu ayam yang bercorak miring ini dapat kami katakan cukup gesit lincah yang menarik bagi kami ayam yang kelihatan ukur sedang antara ukur tiga sampai ukur tiga setengah namun setelah kami amati dan kami pegang ayam ini dapat kami katakan ukur empat rekan-rekan mempunyai tulangan dapat kami katakan dua kali lipat tulangannya ayam yang bercorak miring berkarakter dan berwibawa luar biasa cukup istimewa bagi kami rekan-rekan semibubi ujung ekor bulat tulangannya api tulangannya api banget aku pak ya lagi aku dulangan pdk tahun bitong puluh luar ujung enak pdk bangkok juraka kudewi yuk ini lewongsi ngora nu orang percaya walau uratau sobo ngang kalangan mesti di ngonok nih aku lewong mencuali pdk rung roja jalannya kami kira cukup sekian yang dapat kami informasikan kepada rekan-rekan ternak lain waktu kita sambung lagi semoga video ini dapat dijadikan tontonan dan hiburan yang menarik setelah dapat menambah referensi rekan-rekan tentang hewan unggas khususnya ayam yang ada di tengah-tengah kita saat ini dan kembali kami ingatkan untuk rekan-rekan ternak semua bagi yang belum subscribe ya sekali lagi bagi yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya tombol like-nya apabila suka dengan video ini serta tekan tombol loncengnya terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai salam ternak, salam sukses peternak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati